Selamat pagi, kali ini saya akan mencoba menyelangkan bunga pacar air berwarna putih dengan bunga pacar air berwarna merah. Langkah-langkahnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Disediakan alat-alat berupa pinset ujung runcing, gunting, sirotan, isolasi, dan tusuk gigi. Disediakan bahan berupa tumbuhan bunga pacar air berwarna merah dan putih yang sudah ditanam selama satu minggu. Dipilih satu bunga yang masih kuncup sebagai bunga betina. Kemudian, bunga yang masih kuncup dibuka dan dilakukan emaskulasi guna menghindari terjadinya penyerbukan sendiri. Pada saat melakukan emaskulasi, harap berhati-hati agar putih bunga yang menjadi kelamin betina tidak ikut terambil atau terjadi kerusakan. Terima kasih telah menonton! Dipilih bunga dari warna lain yang sudah maker dan serbuk sarinya diambil menggunakan tusuk gigi. Dilakukan polinisasi dengan cara menaburkan serbuk sari dari bunga jantan yang sudah diambil menggunakan tusuk gigi. Setelah dilakukan polinisasi, bunga betina ditutup menggunakan sedotan yang ujungnya sudah ditutup dengan isolasi guna menghindari serangan serangga. Diberikan label pada bunga yang berisikan tanggal dilakukannya persilangan. Untuk menjamin keperhasilan percobaan kita, maka perlu dilakukan perlindungan dari hewan-hewan yang mengganggu dan turunnya air hujan dengan meletakkannya di dalam ruangan yang memiliki atap, tetapi tetap memberikan sinar matahari yang cukup bagi tumbuhan. Sekian dari percobaan ini, saya ucapkan terima kasih.